kita naik aja ya, kupeling aja ya uh, kemaju udah ditengkep aja iya kubahat aja ya, macet aja wey pak, wey kita karbonnya apa? tinggalin, wargana tinggalin besok, aku bikin solusi, aku selalu kita flyover dari Jilonyi ke Cibiru aku macet, aku tinggalin, aku ya kayak gini guys di peloternya seberang-berang yang harusnya masih pensiun nih aduh harusnya pake metik ya ngenahin aduh maing apa datu aja punya metik ya ah tinggal iya tepernya iya nges baal iya ya jadi nggak apa-apa sih gua harus jalanin sih karena gue kan nggak ada motor lagi motor-motor gua itu habis semuanya buat daya rumah guys ada motor Jepang termasuk beberapa Vespa gitu yang gua korbanin demi keluarga guys malah ada yang dijual murah juga sih nggak apa-apalah udah buat keperluan keluarga ya semoga nanti kegantiin ya sama rejeki lain harus gue kerja ada atau gimana gitu ya siapa buat kalian juga semoga dimudahkan dilancarkan rezekinya ya guys terus kasih rezekinya yang nggak rupah guys jadi besar kecil itu bermanfaat gitu oke ini baru nyampe Cibiru nih guys tinggal iya 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 begitu macetnya Bandung Timur sama termasuk juga Bandung Barat mungkin apa pada larang yang pokoknya yang semua arah menuju ke kota Bandung gitu ke ibu kota itu semuanya macet nih salah satunya di Bandung Timur nih guys apa namanya Bandung itu mungkin bukan meme sih itu udah data valid ya jadi Bandung itu udah jadi kota termacet nomor berapa guys nomor 1 guys oke hehehe 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 teman-teman guys Bandung jadi kota termacet di Indonesia guys oke pengganti kata-kata mengalahkan Jakarta guys ya bener gak kalau salah ya tolong koreksi ya guys biar gue cabut nih perkataan gue ini hehehe hehehe aduh inget eh dan gue kalau bener tuh bisa ngalahin Jakarta aduh iya gimana ya karena Bandung itu kan kotanya kecil ya populasinya banyak cuman denger-denger udah ngalahin Jakarta oke let's go guys jangan banyak pacot nih kita ini bisa ngegas sedikit nih jangan disini dari Cibiru sampai ke Gede Koke nah nanti lumayan lah bisa ngebetot gas seketik ngomong-ngomong ayo kun meregangkan jari guys hehehe yang dari tadi nengkep popling terus gak bisa pre nah kita bisa ngegas sedikit lah sini bisa meluruskan meregangkan otot tangan iya pegel guys hehehe pegel guys buat kalian yang nyobain macet-macetan beroket pagi tuh oke kalian sependeritaan sama gue guys dimasuk oh no 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 tuh yang itu yang itu ini kita pakai jalur kanan ya guys ini jalur cepat sebenarnya kalau dulu tuh gak boleh nih kendaraan roda doang lewati jalur cepat ini tapi ini mah mungkin traffic hour ya guys jadi di toleransi mungkin diperbolehkan sama polisi kalau dulu mah ini kalau ada yang lewat motor lewat jalur tengah udah kena penalti kick aja dari bakwa-bapai yang pakai seragam tuh kalau dikirim kan banyak angkut banyak keluar masuk kendaraan jadi kehamat kalau di cima lumayan sih bisa ngegeber gitu terutama gue sih ini buat melemporkan jari-jari sekarang kan dari rumah sampai tadi Cibir itu kan bal nih nengkep kopling terus ngepre lagi kopling ngepre oke nanti mau mungkin akan sedikit dirombak nih ya kan dirombak harus dibenerin nih ini harus setting lagi ini kopling ya kabelnya kayak nyamain ini kalau kopling ini masih baru ini pelat kopling kampas kopling nya mah ya harus dikatalin dikit guys tidak enak enak oke come on guys nah baru sampai kita pakai kaji wajan dulu untuk price langsung juga jadi begitu loh guys kalau ngepre ini kalau nyase gitu ya matiin aja ada kamera still recording oke still recording good oke kita akan bermacet-macet lagi di di kota bandung ini udah masuk wilayah kota bandung ya guys ini jalan bypass nih bypass dan sopan lahat kita ambil jalur tengah aja guys nanti switch line atau ganti jajur itu di 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 metro karena ini jalur tengah juga sama sih akan kejabat macet sih oke guys good ini durasi agak panjang ya sorry guys perjalanan gue dari rumah ke kantor itu satu jam setengah sampai ke kantor itu jadi ini mungkin akan banyak dikat resikonya jalur tengah tuh kayak gini kalau ada yang terarah gitu kita ke hambat let's see kalau jalur kiri itu resikonya kayak gitu oh man switch line bro switch 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 the line it's now good ini harus ambil jalur kiri guys oke jangan lupa like komen dan subscribe guys makhluk yang lagi nonton video ini kalian sedang menyaksikan macet kemacetan di salah satu jalur kota bandung di jalan bypass posisinya di awan riung bandung kayaknya nih bukan bukan bandung iya panjilukan panjilukan guys sekitar bandung you watching a happy traffic kanan muka kiri yang kiri muka kanan tekan jadi tabrakan termasuk gua ini dari kanan muka kiri ini oke let's switch line switch line jaga jarak karena bukan muhrim benar kan kalau bukan muhrim jangan jaga jarak oke cukup segitu dulu guys karena durasi gak mungkin kan ini baru nyampe sekitar napan riung bandung atau panjilota karena ini gua kejebak macet nih mungkin cukup segini dulu videonya karena berhubung durasi guys jadi thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe 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 oke thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh we're stuck man adios amigus kukling tepere aduh